Halo, gimana keberian? Ketemu lagi dengan api ya Sekarang ini memberikan informasi update terbaru dari PCSX2 Emulator PS2 Karena untuk update-annya yang sekarang ini sangat begini sekali Mulai dari performa dan juga dari perbaikan-perbaikan game-gamenya Terutama game balapan ya Yang sebelumnya susah diperbaiki Sekarang ini sudah aman Umi Geek Oke kita bahas yang pertama di game DB Di Rift Trigger-nya Ini pun juga memperbaiki ya Seperti update-an yang sebelumnya Perbedanya adalah di beda game-drew Ini bisa kalian lihat sekarang ini sudah menyembuhkan grafik Ataupun juga pencahayaan yang berlebihan Sekarang ini sudah aman ya Oke ini tak gedein saja Biar kalian lebih kelihatan aja Drew, Omega Bisa kalian lihat yang pertama Tapi pada saat di upskill ya Itu pun masih belum ada fix-nya Yaitu pencahayaan yang berlebihan Kalau sekarang ini sudah disembuhkan ya Ini pun juga menggunakan normal vertex Posisinya ada di graphic setting Kemudian di only GPU Clutch Ini pun juga masih belum disembuhkan ya Ini bisa kalian lihat pencahayaannya juga berlebihan Kalau sekarang ini sudah disembuhkan Ini pun kalau menggunakan software render ya Itu biasanya kalau ngerender game itu dengan sesuai game aslinya Ini pun juga sama Hanya saja ya Kalau di sini Kalian harus mengaktifkan normal vertex-nya Dan juga half pixel offset-nya Yang berada di setting Contohnya saja di atas ya Kalau di upskill entah itu 3, 4 dan juga seterusnya Terusnya itu harus kalian aktifkan normal vertex-nya Kalau kalian nggak tahu Ini langsung saja kita ke PCSX 2 Terus kemudian ke setting ya Sebentar Udah selesai Kalian langsung ke graphic Terus kemudian ke upskill fix ya Ini pun harus kalian pilih di normal vertex ya Meskipun kalian mengupskill berapa Contohnya di 3 ataupun juga seterusnya Biasanya bermasalahannya ada di situ Dan solusinya Yaitu kalian harus memilih half pixel offset-nya Yang berada di normal yang sebelumnya di off ya Oke Kalau di kalian tidak muncul hardware fix dan juga upskill fix Ini langsung kalian ke render sini ya Terus kemudian kalian centang di manual hardware render fix ya Yang sebelumnya tidak ada Kalau sekarang ini kalau kalian centang manual hardware-nya Langsung muncul draw ya Kurang lebih seperti ini Selanjutnya kita ke mana draw Ke rumah tetangga Omegi Lanjut lagi ke DS Hardware Split Up Consecutive Channel Shuffle Ini pun juga memperbaiki game-game balapan ya Ini pun juga kabar untuk kalian yang bermain game Ataupun juga menyukai Ataupun juga ngefans sama Need for Speed Yang sebelumnya susah disembuhkan ya Sampai sekarang ini Sekarang sudah aman ya Bisa kalian lihat yang sebelumnya Itu ada semacam warna pinki-pinkinya Draw ya Kalau sekarang ini sudah aman dan juga sudah terkendali Di bawahnya ini pun juga sudah aman-aman saja Gilindro ya Sangat bagus sekali gambarnya Nanti bakalan tak mainkan dululah Hehehe Gilindro Kalau kalian merasakan ada grafik bug ya Ini pun juga tak tunjukkan sama kalian Permasalahan yang sebelumnya juga ya Ada perbedaan pewarnaan ya Sudah habis coba di game ini Dan juga di Ether SX2 Emulator PS2 yang ada di Android Permasalahannya sama Pada saat perputaran pertama aman ya Baru perputaran kedua Itu ada pencahayaan yang tidak sesuai Ataupun juga tidak tepat sasaran Ada beda warnanya ya Sekarang ini sudah sembuh Ini bisa kalian lihat ya Ini permasalahan yang sebelumnya Jadi warnanya berbeda Habis pink langsung ke agak pink-pingan Langsung agak terangan Nah seperti ini Ini pun juga sudah disembuhkan ya Kita kembali lagi ya Ini pun juga menyelesaikan Masalah game-game yang lainnya Contohnya di game Spartan Total War with CRC Hack Turn Off ya Masternya ya Yang sebelumnya ada semacam bayangan Ataupun juga tidak enak dipandang Kalau sekarang ini Sudah aman dan juga sangat oke Dan juga pewarnaan yang lain Sepacam ada biru-birunya Sekarang ini sudah disembuhkan Hanya saja CRC hooknya Itu harus kalian turn off draw Yang ada di grafiknya Ini pun juga sudah disembuhkan Kemudian di game yang lainnya Axial Impact ya Yang sebelumnya semacam ada Garis-garis yang tidak beraturan ya Dan juga tidak enak dipandang Yang sebelah sini Sekarang ini sudah aman Dan juga terkendali Gilin tro Sangat keren sekali Di bawahnya lagi Apa lih? Nah ini pun juga seperti game yang tadi ya Knight of the Temple Sebelumnya ada biru ya Biru-birunya Eh ijo sorry Ada ijo-nya Sekarang ini pun juga sudah aman Ini kayaknya gamenya bagus pak Tapi gak tau game ini apa Hohohoho Omega Terus lagi di Need for Speed Undercover pun ya Ini pun juga ada kemajuannya Seperti ada kebiru-biruan ya Sekarang yang di bawah Sangat tajam sekali Tau ya perbedaannya ya Yang sebelumnya ada ke ijo-ijuan Kalau sekarang ini Waduh Enak dipandang Ini pun juga berefek di game SSX ya Dan juga di bawahnya lagi Di game Hitman Blood Money Lanjut lagi abritan yang lainnya Di game DB Fixed V-Rally 3 Graphical Corruption ya Kalau kalian bermain game V-Rally 3 Yang mengalami masalah Ataupun juga grafik yang bermasalah Ini pun juga sudah disembuhkan pak Sangat oyeyeh ya Oke lanjut lagi Di GS Hardware Optimize Readback Perform For some case Ini pun juga kabar yang sangat oyeyeh Dan juga omega sekali ya Contohnya saja di game Socom Yang pertama mendapatkan 37 fps ya Kalau sekarang ini mendapatkan 180 fps Sangat gile sekali nero ya Kemudian di bawahnya lagi Di game Gundam Assault 3 ya Gundam Battle Assault 3 Yang sebelumnya 44 fps Kalau kita ke bawah Sekarang ini mendapatkan 200 fps Gile pak Loncatannya sangat ngeri sekali Berapa? 44 ke 200 fps Lebih dari 150% kayaknya ya Omega Lanjut lagi Red Vaction 2 Masternya 350 fps Kalau sekarang ini menjadi 820 fps Ngeri pak Ngeri sekali Game ini juga kayaknya bagus pak Grafiknya juga kayaknya keren banget Seperti black ya Kemudian di Armor Core 3 Masternya mendapatkan 47% fps ya Di bawahnya mendapatkan 117 fps Ampun Jadi ini pun juga kabar yang sangat keren sekali Kalau kalian bermain game di PS2 emulator PCSX2 Ini pun juga kabar yang sangat oke sekali ya Kalau kekurangan fps ya Kemudian di game DB Fixed Japanese King Nama 2 Final Mix ya Ini versi Jepang ya Ini pun juga sudah di fixkan Pada saat kalian mengupskill game ini ya Yang sebelumnya seperti ini ya Kalau yang sekarang ini lebih crispy bahasanya ya Omega Hanya saja kalian harus merubah ya Di normal vertex half pixel with round spread Oke ini akan tunjukkan sama kalian juga Kalau kalian gak tau lokasinya Omega ya Langsung tak turunkan sedikit Nah Langsung kalian kesini half pixel Kalian harus memilih yang normal Terus kemudian round spreadnya kalian harus memilih yang hal Itu pun juga sangat oke sekali Ini dikhususkan untuk kalian yang mengupskill ya Kalau kalian biarkan yang default Ya sudah tidak perlu memerlukan seperti ini Game DB Fixed for Battle Graphic in Mana Game nya 2 Ini pun juga memperbaiki Missing graphic Ataupun juga graphic yang hilang lah bahasanya Ataupun juga black screen Sekarang ini sudah disembuhkan Hanya saja kalian harus mendisabling MVU speed hack nya Posisinya kalau gak salah ada disini pak ya Langsung kita kesini saja Terus kemudian kita ke Ada di mana pak Aku kok lupa ngeruh Sebentar ngeruh Eh 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 Di audio gak mungkin Di sini gak mungkin Di mana ya Oh ini ya Enable multi Triout VU1 MTVU nya Ini harus kalian disable Oke langsung saja yang dikhususkan itu Apa saja Sepertinya contohnya ya Yaitu yang pertama Ada broken nya ya Alias ada black screen nya Di belakangnya Alias tidak di render Kalau sekarang ini sudah aman Dan juga sangat oke sekali Ini pun juga cocok untuk kalian Yang menyukai game-game retro Kalau misalkan kalian mengalami masalah ya Di game-game retro Mungkin saja juga sudah disembuhkan ya GS hardware don't x texture case On idle frame Ini pun juga memperbaiki Kalau misalkan kalian bermain game Terus kemudian ada tulis-tulisan Pada saat kalian bermain gameplay nya Alias menumpuk ya Antara tulisannya dan juga game nya Sekarang ini sudah disembuhkan Pokoknya kalau kalian merasa Ada permasalahan seperti itu Ya kalian kembali lagi Kalian coba sekarang ini Sudah disembuhkan DS texture case Allow text in RT For 1624 32 bit target Ini pun juga memperbaiki game Di Gitar Hero 3 Legend Offrock tepatnya di SLUS 21672 Bisa kalian lihat yang di sebelah kiri Untuk track nya ya Alias tombol-tombol nya Yang tidak kelihatan Strip nya ya Yang sebelah kiri Ini kan hanya bulat saja Kalau ini sudah kelihatan Jadi ini pun juga sudah disembuhkan Kalau kalian menyukai game-game Seperti ini Ataupun juga penyukai game Gitar Hero Ini pun juga adalah Kabar bagus sekali Tidak disitu saja ya Disini pun juga Meng-fishkan ya Transisinya di Valkiri Profile 2 dan juga di Valkiri Profile 2 dan juga di Valkiri Profile 2 dan juga di Lego Racer 2 Sangat the best sekali Game DB replace DME BC Hook with instant DME Hook for MGS2 Son of Liberty and add missing DB entry for Need for Speed Carbon Ini pun juga sudah memperbaiki di game Metal Gear Solid 2 Son of Liberty Kalau kalian merasakan adanya cut di bawahnya ya Alias tidak bisa di render bawahnya Yang ke render hanya 70% ya Bisa kalian lihat seperti ini Yang atas sesuai dengan rendernya Kalau yang bawah ini tidak di render ya Dan sekarang ini sudah disembuhkan Tidak disitu saja Ini pun juga memperbaiki missing yang ada di Need for Speed Carbon Jadi ini sepertinya dalam seminggu ini PC SX2 developernya lebih berfokus ke game-game balapan Ini pun juga keren pak Soalnya abis juga menyukai game-game Need for Speed yang ada di PS2 Oh my god ya Hanya saja sepertinya untuk game Zone of the Ender 2 Kayaknya masih belum di-fishkan ya Yang sebelumnya yang di sebelah kiri Semacam ada render yang telat Ini pun juga masih belum ada kabarnya Ini pun juga game favorit tapi pak Masih belum disembuhkan terus Oh my god Jadi untuk kalian yang ingin merasakan Update-an yang paling baru Seperti yang tak sebutkan barusan Langsung saja kalian update Di versi yang paling baru Dan juga langkah-langkahnya Yang sudah tak tunjukkan ya Kurang lebih seperti ini Untuk informasinya Pokoknya jangan lupa di-like, di-subscribe Notifikasi, dinyalakan Biar tidak ketinggalan informasi-informasi Seperti ini ntero Umiku Terima kasih telah menonton!